Gudong Gudong Di depan tumpukan mayat binatang buas, macan tutul kayu membuka mulutnya dan mulai makan seperti seorang tauti. Sepotong daging ditelan ke perutnya bahkan tanpa dikunyah beberapa kali. Macan tutul ini tidak terlihat besar, tetapi nafsu makannya sangat besar. Suyun memegang pedangnya, duduk di tengah hutan bambu, dan melihatnya dengan hati-hati. Meskipun mengendalikan pedang dengan kekuatan dan mengendalikan pedang dengan Ki pada dasarnya tidak sama, mereka terkait erat. Ki dilepaskan oleh diri sendiri, terkait dengan pedang, dan mengikuti gerakan seseorang, pedang akan melakukan segala macam gerakan, baik itu pertahanan atau serangan. Ketika kendali seseorang atas Ki yang dalam telah mencapai tingkat di mana seseorang dapat mengendalikannya sesuka hati, menggunakan Ki untuk mengendalikan pedang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan memegang pedang di tangan seseorang. Tapi menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pedang benar-benar berbeda. Ide Suyun adalah menggunakan kekuatannya sepenuhnya untuk memberi pedang kehidupan baru. Semua pedang yang dia miliki sekarang semuanya adalah roh pedang yang tidak memiliki pikirannya sendiri. Keberadaan tingkat tinggi semacam ini hanya bisa muncul di Dead Sword, tapi dengan kontrol kekuatan, itu bisa membuat mereka menyerang dengan bebas dan berkoordinasi dengannya dalam pertempuran. Ide ini sangat berani. Tentu saja, meski disadari, itu mungkin tidak memiliki banyak kekuatan. Lagi pula, kekuatan yang diberikan pada pedang itu terbatas. Lagi pula itu bukan manusia, jadi dia tidak memiliki kekuatan tanpa batas. Suyun mengeluarkan 10 pedang dan menusukkannya ke tanah satu per satu. Tatapannya tertuju pada setiap pedang, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Hei, izinkan saya bertanya, jika Anda benar-benar ingin berlatih pedang, mengapa Anda tidak menemukan target mati? Mengapa Anda ingin saya menjadi target langsung? Tidak perlu sama sekali, Anda tidak ingin saya berdebat dengan Anda. Macan tutul kayu itu berteriak kebingungan. Siapa bilang aku tidak ingin kamu berdebat denganku? Suyun tertawa, sekarang, kamu bisa bergerak, kamu bisa memikirkan cara untuk menghindari pedangku. Oh! Mendengar itu, macan tutul kayu menjadi tertarik, segera berdiri dan menatap Suyun. Karena kamu ingin berdebat denganku, maka bergeraklah. Saya melihat bahwa Anda telah berlatih dalam periode waktu ini, menggunakan kekuatan Anda untuk mengendalikan pedang seperti ini, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Jika saya bisa mengelak sekarang, saya khawatir Anda bahkan tidak akan menyentuh buluku. Semuanya harus dilakukan secara bertahap. Kalau begitu ayo pergi, ha! Macan tutul kayu meraung. Suyun perlahan mengangkat lengan kanannya. Gerakannya alami, dan ada ketajaman yang tak terlukiskan pada mereka. Perasaan seperti ini, disertai dengan temperamennya yang luar biasa dan tajam, membuat orang merasa sangat tertindas. Macan tutul kayu tertegun. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa orang di depannya sangat berbahaya, seolah dia bisa membunuhnya di detik berikutnya. Apalagi saat melihat tangan Suyun perlahan meraih ke arah gagang pedang, rasanya seperti tercekik. Orang ini, apa yang sedang terjadi? Latihan sebelumnya sangat buruk. Tidak, ini bukan hasil dari latihannya, tetapi hasil dari pemahamannya tentang pedang, hasil dari pemahamannya tentang niat pedang. Niat pedang orang ini sudah mencapai tingkat alami. Macan tutul kayu mau tidak mau mundur selangkah. Perhatian. Saat itu, Suyun berteriak. Tubuh macan tutul kayu itu bergetar. Jari Suyun telah menyentuh salah satu pedang perak, ujung jarinya dengan ringan mengenai bagian atas pedang, pedang itu bergetar beberapa kali, dan segera terbang keluar. Sial. Suara ujung jarinya menyentuh gagang pedang itu seperti bel peringatan kuno, berdering di telinga macan tutul kayu. Perhatiannya telah dinaikkan menjadi 120 derajat. Itu benar-benar fokus, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Duri di punggungnya telah tumbuh lebih dari satu meter, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pedang tajam itu terbang dan berputar di udara. Awalnya, kecepatan putarannya tidak cepat, tetapi ketika mendekati macan tutul kayu, kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat, secepat angin puyuh. Apalagi pedang ini sebenarnya tidak langsung menyerang macan kayu-kayu, melainkan melesat melewatinya dari samping. Pesawat ulang alik terbang ke kejauhan, berbalik, dan memantul ke arah ini. Ketika Xiao Chen mendekati macan tutul kayu lagi, pedang itu tiba-tiba berhenti berputar. Kemudian, ujung pedang langsung mengarah ke pantatnya. Apa? Macan tutul kayu tertegun. Pedang ini tidak memiliki sedikit punki yang mendalam di sekitarnya, dan sama sekali tidak dikendalikan oleh kekuatan yang mendalam. Bagaimana fenomena seperti itu bisa terjadi? Seolah-olah itu menjadi hidup. Namun, ketika pedang perak itu terbang dengan cepat, tiba-tiba pedang itu bergoyang beberapa kali dan lintasannya mulai bergoyang. Pada akhirnya, ia melewati sisi macan tutul kayu dan mendarat di tanah dengan suara, dentang. Lalu, tidak ada yang lain. Serangan itu hilang. Macan tutul kayu memandangi pedang dengan bingung, menoleh dan berteriak pada Suyun, itu dia. Haha, aku tidak mengontrol kekuatanku dengan benar. Maaf, maafkan aku. Suyun menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Sial, ini sama sekali tidak berguna. Ini pertama kalinya aku melihat teknik pedang yang tidak berguna. Saya berkata, mengapa Anda membuang-buang waktu untuk ini setiap hari? Itu tidak memiliki sifat mematikan. Macan tutul kayu tidak bisa tidak mengeluh. Itu tidak harus kuat. Bahkan jika itu tidak mematikan, itu tidak masalah. Perlakukan saja itu sebagai melatih kendaliku atas kekuatanku. Suyun tertawa. Ini tugas tanpa pamrih. Macan tutul kayu menggelengkan kepalanya. Suyun tidak peduli dan terus mempelajari pedang. Begitu saja, hari-hari perlahan berlalu. Setiap kali guru subhuti kembali dari negeri asing, beliau selalu mengadakan pelajaran yang berlangsung dari 10 hari hingga sebulan, sedangkan selebihnya untuk para siswa berkultivasi sendiri. Beberapa kelas besar bahkan akan menarik para ahli dari seluruh dataran suci bela diri tertinggi. Namun, macan tutul kayu juga mengetahui tentang guru subhuti, dan karena hubungan Suyun, dia juga dibawa masuk untuk mendengarkan ceramah. Saat titik balik matahari musim dingin tiba, hawa dingin secara bertahap menyebar ke setiap sudut dataran suci bela diri tertinggi. Perlahan-lahan, kepingan salju mulai berjatuhan dari langit, menutupi tanah dengan lapisan embun beku keperakan. Suyun berdiri dengan tenang di tebing, melihat pemandangan salju yang indah di kejauhan. Mengapa kamu tidak berlatih hari ini? Macan tutul kayu berjalan mendekat dan bertanya. Saya akan pergi sebentar lagi. Saya akan menemani guru subhuti ke mulut kolam Phoenix untuk mendengarkan ceramah seorang bijak di mulut kolam Phoenix. Aku juga akan pergi. Macan tutul kayu buru-buru memanggil. Orang bijak ini tidak semudah berbicara dengan guru subhuti. Saya mendengar bahwa dia sangat ketat dan telah menetapkan banyak aturan yang rumit. Jika Anda mendengarkan pelajarannya, Anda harus mengikuti aturannya, jika tidak, konsekuensinya akan berat. Serius? Seberapa seriuskah itu? Dia tidak akan membunuhku, kan? Macan tutul kayu itu tertawa. Aku dengar ada contoh seperti itu. Suyun berkata dengan serius. Ekspresi macan tutul kayu membeku. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi aku mendengar seseorang menanyai dan menghinanya di depan umum di kelasnya. Jadi dia membunuh orang itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Lagipula dia adalah orang suci, bagaimana dia bisa membunuh orang dengan sembarangan? Jika kabar ini keluar, bukankah dia akan dikritik oleh orang lain? Namun, dia tidak bisa dibunuh, tetapi itu tidak berarti bahwa murid-muridnya tidak bisa. Seharusnya, orang yang mempermalukannya baru saja keluar dari kolam Phoenix ketika dia langsung dipotong-potong, dan bahkan jiwanya diambil dan dimurnikan. Uh, sangat kejam. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin aku bisa menghinanya? Jangan bilang aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan sampai kenyang. Macan tutul kayu itu tertawa canggung. Tapi terkadang, tindakan cerobohmu sering menyinggung perasaan orang lain. Orang ini sangat sensitif, mungkin salah satu tindakanmu akan menyinggung pantangannya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia memiliki banyak aturan? Uh, kalau begitu aku tidak akan pergi. Sejujurnya, tidak ada dari kita yang ingin pergi. Suyun menghela nafas. Pada saat ini, macan tutul kayu itu tiba-tiba berdiri, menoleh ke belakang beberapa kali, lalu dengan cepat melompat dan menghilang. Tidak lama kemudian, sesosok terbang dengan tergesa-gesa. Itu adalah murid tertua dari guru subhuti, Luo He, yang pernah ditemui Suyun beberapa kali. Luo He telah bepergian keluar sepanjang tahun, dan meskipun dia telah berada di dataran suci bela diri tertinggi untuk jangka waktu tertentu, dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Adik laki-laki Suyun. Setelah Luo He mendarat, dia menangkupkan tinjunya dan tertawa. Kaka Luo He. Adik laki-laki, sudah waktunya. Tuan memintaku untuk memanggilmu. Kami akan segera berangkat ke mulut kolam Phoenix. Aku bisa pergi kapan saja. Ayo pergi. Suyun tertawa, dan mengikuti Luo He terbang ke langit. Kepingan salju bergesekan satu sama lain saat macan tutul kayu di tepi tebing menyaksikan dari jauh. Ketika Suyun hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Saudara laki-laki Suyun, saya telah mendengar tentang masalah Anda. Melarutkan aura jahat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, saya percaya bahwa Anda seharusnya mendapatkan sesuatu di dataran suci bela diri tertinggi selama periode waktu ini. Dan kali ini, pergi ke mulut kolam Phoenix untuk belajar sebenarnya akan sangat membantumu. Sage Feng Chi adalah master dari Spirit Life Key. Tidak hanya akademisnya yang luar biasa, kultivasinya juga kuat. Jika dia bisa membantu, saya yakin kecepatan Anda melarutkan aura jahat Anda akan jauh lebih cepat. Luo Dia tertawa. Mendengar itu, Suyun secara alami senang, jika itu masalahnya, maka itu memang hal yang beruntung. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah jalan besar. Saat ini, ada hampir seratus orang berdiri di depan jalan. Semua orang berdiri di atas daun bodi raksasa, mengelilingi Guru Subhuti dan membicarakan sesuatu. Wajah Guru Subhuti dipenuhi dengan belas kasih saat dia terkekeh dan menjawab pertanyaan para murid. Suyun dan Luo He terbang mendekat, dan segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Salam, Tuan. Iya. Tuan itu menganggupkan kepalanya, dia mengukur Suyun, wajahnya menunjukkan ekspresi kepuasan, selama periode waktu ini, kecepatan aura jahatmu telah dihilangkan sangat cepat, itu benar-benar mencengangkan, aku percaya kamu harus melakukannya. Memiliki semacam pencerahan. Itu bukan pencerahan. Suyun tertawa, saya baru saja menemukan sesuatu untuk diri saya sendiri, semuanya sia-sia. Tidak ada perbedaan antara hal besar dan kecil, tidak ada perbedaan antara kelebihan dan kekurangan. Selama itu berguna, itu mungkin. Kata Guru Subhuti. Suaner membuka mulutnya dan berkata dengan keras, Sain Feng Chi adalah salah satu orang bijak dari dataran suci bela diri tertinggi, dapat mendengarkan pelajarannya sangat berharga. Kali ini, ketika kita pergi ke mulut Phoenix Pond, saya harap kalian semua bisa belajar banyak, banyak memahami, dan banyak meminta nasihat. Ingat ajaran Guru, semua orang buru-buru menangkupkan tinju mereka dan berteriak. Hem, semua orang hampir sampai. Ayo pergi. Ya Tuan. Semua orang menjawab sekali lagi. Setelah itu, Sang Guru melambaikan tangannya dengan ringan, dan daun bodi menyeret semua orang ke udara. Itu terbang menuju Cakrawala dengan kecepatan sedang, seperti angsa-angsa, membubung ke langit. 787. Ketika mereka berangkat, Salju masih turun dengan lebat. Namun, setelah berjalan setengah hari, Salju berangsur-angsur menghilang dan sinar matahari yang hangat menyinari tubuh mereka. Mulut kolam Phoenix terletak di dataran rendah, dengan hutan hijau di kiri dan danau di kanan. Pemandangannya sangat indah, dan itu benar-benar tanah harta karun bagi orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka mendekati mulut Danau Feng Chi, mereka bisa melihat banyak penggarap roh bergegas dari Cakrawala. Mereka mendarat seratus mil jauhnya dari muara kolam Phoenix, dan berjalan sepanjang sisa perjalanan untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada sage dari kolam Phoenix. Menguasai, murid ini menyapa guru. Junior menyapa guru. Chen Guangzong menyapa guru. Bagaimana kabar guru akhir-akhir ini? Ketika roh penggarap di jalan melihat guru Subhuti dan yang lainnya melayang, semua wajah mereka mengungkapkan kegembiraan, dan terbang untuk menyambut mereka. Guru Subhuti mengangguk sebagai jawaban, wajahnya penuh kebajikan. Ketika dia berada sekitar seratus mil jauhnya, sang guru juga turun dari daun bodi dan memilih untuk berjalan. Sebenarnya, menurut ketenaran, Master Subhuti bisa dikatakan sebagai yang paling terkenal dan berpengetahuan luas dari lima orang bijak seni bela diri tertinggi. Namun, dia juga yang paling rendah hati. Tidak peduli siapa dia, dia memperlakukan mereka sama. Namun, setelah beberapa langkah, dia melihat sekelompok pemuda dan pemudi berpakaian ungu berjalan dengan cepat. Orang-orang ini semuanya cantik, prianya tampan, wanitanya cantik, dan orang-orang mau tidak mau lupa untuk melirik lagi. Mereka dengan cepat berjalan, dan ketika mereka mendekati Guru Subhuti, mereka membungkuk dari jauh. Pria berwajah putih yang memimpin menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kehadiran guru, Phoenix Pond Mouth saya benar-benar terhormat. Guru tahu bahwa guru akan memilih untuk berjalan, jadi dia secara khusus memerintahkan kami untuk menyambutnya di sini. Oh, Master Subhuti terkejut, lalu tertawa, Sage Feng Chi benar-benar Tuan sedang menunggu guru dan semua orang di mulut kolam Phoenix. Silakan lewat sini. Terima kasih. Master Subhuti menganggup dan mengikuti rombongan orang tersebut. Meski mereka berjalan, kecepatan spirit cultifator tidak lambat. Mereka hanya membutuhkan waktu satu jam untuk menempuh jarak seratus mil. Mulut kolam Phoenix adalah tempat dengan topografi yang sangat istimewa. Itu awalnya adalah batu besar yang jatuh ke daerah dataran rendah ini. Batu besar itu sangat besar dan berbentuk seperti telur, dan bagian tengah batu itu entah kenapa telah retak terbuka, membentuk ngarai. Ini adalah mulut kolam Phoenix. Rumor mengatakan bahwa batu ini sebenarnya adalah telur dari Divine Beast Phoenix. Namun, rumor ini tidak dapat diverifikasi. Ada banyak Phoenix dan naga palsu di 10 ribu dunia. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah ini benar atau salah. Pintu masuk ke kolam Phoenix dipenuhi dengan bunga segar dan rumput hijau. Taman anggrek besar berada tepat di depan pintu masuk lembah. Setiap kali angin sejuk bertiup, selalu membawa keharuman bunga yang memabukkan ke setiap sudut lembah. Pada saat ini, pintu masuk lembah dipenuhi dengan roh penggarap dari semua tempat. Murid-murid di pintu masuk kolam Phoenix sudah ada di sana untuk menyambut mereka, dan ketika Guru Subhuti bergegas mendekat, seluruh pintu masuk lembah tampak meledak. Ya Tuhan, ini Guru. Tuan Subhuti juga ada di sini. Menguasai. Salam, Guru. Suara hormat, kegembiraan, kegembiraan, dan penghormatan terdengar tanpa henti. Setiap orang berkerumun, mengelilingi Guru Subhuti begitu erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Tidak peduli siapa itu, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Orang ini tidak kalah dengan yang ada di lembah. Maka, di bawah pengawalan masa, rombongan memasuki lembah. Ada padang rumput di tengah lembah, dan di tengah padang rumput, ada pohon wutong yang besar. Anehnya, ada tujuh bunga berwarna berbeda yang tumbuh di pohon itu, dan setiap tiga ribu tahun, salah satu bunga itu akan mekar, dan ketika semua bunga mekar, itu akan memakan waktu 21 ribu tahun. Feng Chi telah datang ke dataran suci bela diri tertinggi enam ribu tahun yang lalu. Dia pernah berkata bahwa setiap kali bunga mekar, dia akan mengundang orang bijak dari dataran suci bela diri tertinggi untuk memberikan kuliah umum, dan berdiskusi dengan semua orang tentang hasil dan pengalaman selama tiga ribu tahun terakhir. Dan ketika ketujuh bunga mekar, dia akan membawa tujuh bunga dan meninggalkan dataran suci bela diri tertinggi. Saat Suyun mengikuti Master Subhuti ke pohon wutong, pemandangan dihadapannya benar-benar mengejutkan. Seluruh lingkungan pohon wutong dipenuhi orang. Dengan melihat lebih dekat, mungkin ada ribuan atau bahkan puluhan ribu kilogram, dan tidak hanya ada manusia, ada juga dimencultifator, devilcultifator, bismen dan sebagainya. Ketika Tuhan sebelumnya tiba, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan reputasi Master sebelumnya. Guru Subhuti dan murid-muridnya diatur berada paling depan, kurang dari 20 meter dari pohon wutong. Semua orang duduk, beberapa dengan mata tertutup, beberapa berbisik satu sama lain, berdiskusi dengan suara rendah. Sekarang sebagian besar orang telah tiba, mereka hanya menunggu kedatangan Sage Feng Chi. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semakin banyak orang yang datang, tetapi dengan sangat cepat, pohon wutong bereaksi. Semua daun tiba-tiba mekar dengan cahaya hijau yang kuat, mengikuti itu, daun-daun itu bergoyang lembut, menghasilkan suara gemerisik, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di depan pohon wutong. Saat cahaya menghilang, seorang wanita tua berambut putih mengenakan jubah kuning tanah muncul di depan semua orang. Suasana langsung berubah. Fokus semua orang sudah mulai secara tidak sadar beralih ke wanita tua itu. Wanita tua itu memegang tongkat bambu di tangannya dan duduk di atas bunga teratai besar. Ada jejak daun hijau keriput di dahinya. Meski terlihat tua, saat muncul di depan pohon wutong, seluruh pohon wutong menjadi lebih semarak. Spirit life key yang padat seperti lapisan kapas yang tebal, menutupi seluruh area. Semua orang berdiri dan berteriak. Salam, sage Feng Chi. Mem, semuanya, duduklah. Feng Chi sedikit menganggup dan berkata. Ekspresinya sangat serius, dan suaranya tidak sebaik guru Subhuti. Semua orang duduk di tanah. Feng Chi berjalan menuju master Subhuti, mereka berdua saling berhadapan dan menangkupkan kepalan tangan sebagai tanda hormat. Hari ini, guru telah datang ke sini, ini benar-benar berkah bagi Feng Chi. Guru telah belajar banyak dari masa lalu dan masa kini, memahami yin dan yang dunia, dan merupakan manusia alami. Hari ini, saya berharap untuk dapat mencari bimbingan dari guru. Kata Feng Chi. Saya tidak berani meminta nasihat, tetapi kita perlu belajar satu sama lain. Di dunia ini, hanya belajar yang tidak akan pernah berakhir. Guru Subhuti tertawa. Terima kasih atas saran Anda. Kata Feng Chi, lalu memberi isyarat mengundang. Keduanya duduk. Suaner, Feng Chi Seng memulai pelajarannya. Ada seekor naga di langit selatan. Ia memiliki kepribadian yang lugas dan luas di dunia. Pada hari yang sama dengan matahari yang terik, bulan yang dingin menyelimuti malam, yin dan yang melahirkan yang ekstrim, tak terbatas dan tak berbentuk. Lingtian benci terlambat, terkadang gugur, bunga tidak ragu mekar, rumput tidak ragu layu, dalam kehidupan seseorang, akan selalu ada kerinduan akan kebebasan, dan kita perlu menjaga sifat kita sendiri setiap saat. Jangan sengaja menahan diri, jangan sengaja menyamarkan diri. Keadaan pikiran seseorang, adalah alam tertinggi, jika ingin memahami hati ini secara menyeluruh. Yang pertama adalah harus bisa menghadapi hati sendiri, hadapi dirimu di hatimu. Feng Chi berbicara dengan sangat serius, dan suaranya juga sangat keras dan jelas. Hampir 10 ribu orang duduk bersila, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, mereka semua memejamkan mata dan mendengarkan dengan tenang. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara sekecil apapun, bahkan makhluk roh yang tertarik merangkak jauh, tidak berani mengeluarkan suara, takut mereka akan mengganggu ajaran orang suci. Su Yun mendengarkan dengan seksama dan juga tertarik dengan kata-kata ini. Dia dengan hati-hati menikmati setiap kata yang dikatakan Feng Chi, dan dia berbicara dengan sangat lambat, memberi cukup waktu bagi semua orang untuk berpikir. Harus dikatakan bahwa pemahaman Feng Chi tentang prinsip-prinsip alam dan jalan manusia bahkan lebih mendalam, sama sekali berbeda dari Master Subhuti. Namun, pengetahuan di antara mereka berdua sangat mengagumkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa sage Feng Chi akan memiliki pendapat seperti itu. Sungguh mengagumkan. Su Yun berpikir. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Feng Chi sepertinya merasa sudah cukup, jadi dia berhenti berbicara, berdiri dan berkata, mari kita akhiri di sini untuk hari ini. Besok pagi, saya akan terus mengajar di sini. Semua orang masih mabuk, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata sage, mereka hanya bisa kembali dengan kesal. Beberapa orang masih memiliki pertanyaan, tetapi ketika mereka melihat orang bijak berjalan menuju Guru Subhuti, mereka tahu bahwa kedua orang bijak itu akan berkomunikasi sendirian, jadi mereka hanya bisa pergi sendiri. Su Yun dan saudara-saudari senior dan junior lainnya tidak mengganggu mereka, dan berbalik untuk pergi. Dia memilih taman bunga berwarna-warni dan duduk. Lingkungan sepi dan tidak ada orang di sekitar. Itu sangat cocok untuk kultivasi, terutama untuk menekan aura jahat di tubuhnya. Efeknya sangat bagus. Orang bijak pernah berkata bahwa hati itu seperti air yang tenang, dan membutuhkan sedikit riak. Hati yang tenang tidak dapat bertahan lama, atau seseorang akan kehilangan tujuh emosi dan enam keinginan. Terlepas dari apakah itu dewa atau manusia, satu tidak dapat kehilangan tujuh emosi dan enam keinginan, juga tidak dapat dikendalikan oleh tujuh emosi dan enam keinginan. Jika tidak, seseorang akan menjadi mayat berjalan atau iblis pembunuh. Keduanya adalah orang-orang yang telah kehilangan kondisi mentalnya, dan meskipun kata-kata ini terdengar sederhana, sangat sulit untuk melakukannya. Su Yun bergumam. Dia duduk diam beberapa saat, merasa akan sulit mencerna barang-barang Feng Chi dalam waktu singkat, jadi dia berdiri, berencana untuk berjalan di sekitar mulut kolam Phoenix dan menikmati pemandangan. Orang-orang mulai berpencar dari mulut kolam Phoenix satu persatu, seperti bagaimana mereka datang. Itu hanya. Saat dia berjalan keluar dari petak bunga, dia melihat sesosok terbang ke arahnya. Su Yun terkejut, dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi tanpa diduga, pria itu memiliki ki yang menakutkan, Su Yun tidak mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan bahkan tidak siap, dia membawa pria itu dan jatuh ke petak bunga. Ketika Su Yun sadar kembali, dia melihat seorang pria berukuran besar menekannya, wajahnya hanya beberapa inci darinya. Dia terkejut dan segera mendorong pria berukuran besar itu menjauh. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan menatap pria berukuran besar itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini juga murid tuannya, Su Zihu. Wajahnya berlumuran darah, dadanya ambruk, ki yang dalam di tubuhnya telah menghilang, dan dia terlihat sangat sengsara. Dari kelihatannya, dia sepertinya telah dipukuli sampai keadaan seperti itu. Su Yun terkejut, tetapi ketika dia mendengar gelombang raungan marah dan kutukan datang dari depan, dia melihat ke atas dan melihat dua kelompok orang saling berdesakan, berteriak dan mendorong satu sama lain. Beberapa dari mereka telah mengaktifkan ki mereka yang dalam, dan memiliki sudah mulai bergerak. Pemandangannya sangat kacau, dan tidak bisa dikendalikan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa kedua kelompok orang ini tidak lain adalah murid guru Subhuti dan Shane Feng Chi. Wajah kedua kelompok orang itu memerah, dan mereka sudah mulai berkelahi. Dari kelihatannya, hal-hal mungkin akan menjadi tidak terkendali. Meski hubungan Su Yun dengan murid-murid ini dianggap tidak baik, tapi juga tidak buruk. Selain itu, mereka semua adalah murid guru, jadi meskipun demi guru, dia tidak boleh mengabaikan mereka. Terlebih lagi, dia baru saja dilempar dengan lumpur di seluruh wajahnya. Segera, Su Yun berjalan menuju dua kelompok orang itu. 788. Situasi semakin kacau, pemandangan semakin kacau, Su Yun tidak bisa menonton lebih lama lagi. Berhenti. Dia menghembuskan napas. Namun, tak satupun dari kedua kelompok itu memperhatikannya. Jagoan. Pada saat ini, embusan angin dari kepalan tiba-tiba bertiup, diikuti oleh kepalan besar yang terbungkus energi yang dalam, menghantam wajahnya. Seperti kata pepatah, jangan pukul wajah seseorang, pemilik tinju menyapa wajah Su Yun. Meskipun Su Yun tidak dapat menggunakan ki yang dalam karena ki jahat, itu tidak berarti dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya dan membungkusnya di kepalan yang masuk. Pak, tinju diblokir oleh telapak tangan, bahkan tidak bisa maju setengah langkah. Pemilik tinju itu adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Dia masih mengenakan jubah ungu di mulut kolam Phoenix. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, sampai terdistorsi, dan kebencian serta kemarahan memenuhi matanya. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, dia telah menyambut para siswa ini ke kolam Phoenix dengan senyuman di wajahnya, tetapi sekarang, seolah-olah dia telah melihat musuh yang tidak dapat didamaikan. Su Yun mendorong ringan dengan telapak tangannya, menggunakan kekuatannya untuk mendorong pria itu menjauh. Dia kemudian bertanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Menghina tuanku tidak bisa dimaafkan. Pria itu meraung. Mendengar itu, Su Yun bingung, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk bertanya, dan memukulnya lagi. Apakah ini dianggap pertemuan sarjana dengan tentara? Tak berdaya, Su Yun hanya bisa mundur, dia mengaktifkan teknik gerakannya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan ketika dia tidak siap, sebuah jari mengenai kepalanya, menyebabkan mata pemuda itu menjadi gelap dan dia pingsan. Orang-orang lainnya masih bertarung, mereka tidak lagi terbatas pada kutukan, tetapi sudah mulai bertarung, segala macam teknik yang dalam melayang, suara gemuruh tidak berhenti, dan bahkan tanah bergetar. Namun, kultivasi orang-orang di pihak guru subhuti jauh lebih kuat daripada orang-orang di Feng Chikou. Setelah beberapa pertempuran, para murid di Feng Chikou tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan tujuh atau delapan orang jatuh berturut-turut. Adegan itu hampir di luar kendali. Berhenti. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Mendengar suara itu, Su Yun tahu siapa itu. Namun, aura putih ke abu-abuan tiba-tiba beriak di sekitar petak bunga, dan kemudian semuanya berkumpul di sekitar dua kelompok orang yang gemetaran. Aura itu seperti tangan, meraih semua orang dan menariknya kembali. Orang-orang terbang keluar dan dipisahkan secara paksa. Guru Subhuti dan Feng Chi memimpin beberapa murid. Ketika para murid yang jatuh ke tanah melihat guru mereka telah tiba, mereka segera berdiri dan membungkuk kepada kedua tuan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa menunggu guru Subhuti berbicara, Feng Chi berteriak dengan suara rendah. Suaranya sangat dingin, dan wajahnya tegang. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Melihat ini, para murid buru-buru berlutut. Maafkan aku, guru. Maafkan aku. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa-dosanya? Mengesampingkan fakta bahwa Anda semua memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan temperamen yang kuat, fakta bahwa Anda telah bersama saya begitu lama sudah cukup untuk menjelaskan mengapa Anda bahkan tidak dapat mengendalikan temperamen Anda. Mengapa Anda melakukan hal bodoh seperti itu? Feng Chi sangat marah sehingga dia terus menggunakan tongkat bambunya untuk menyodok tanah. Para murid semua ketakutan karena akal mereka. Kebanyakan dari mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya beberapa orang di depan yang angkat bicara. Guru, Anda mengatakan bahwa guru itu seperti ayah atau ibu, dan berbakti adalah yang pertama dari semua kebajikan. Jika Anda menghormati guru Anda sendiri, Anda adalah orang yang tidak berbakti dan tidak adil, dan demikian pula, sebagai orang tua, Anda tidak dapat mengizinkan orang lain untuk menghina Anda. Orang-orang ini benar-benar menghina guru di belakang punggungnya, dan kami tidak tahan lagi, jadi kami berunding dengan mereka. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini tidak hanya menolak untuk mengakuinya, mereka bahkan akan memfitnah kita dengan jahat. Kami sangat marah sehingga kami bergerak. Kedua suara itu sangat keras, dan semua orang di sekitar mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Guru Subhuti segera menanyai para murid dan berteriak, Begitukah? Tentu saja tidak, Tuan, mereka memfitnah kita. Siswa Zhang Haihong segera berteriak, Kami baru saja berbicara tentang seberapa berpengetahuan guru Feng Chi, dan siapa yang lebih berpengetahuan dibandingkan dengan Anda, guru. Siapa yang tahu bahwa setelah orang-orang ini mendengarnya, mereka akan mengatakan bahwa kami menghina guru Feng Chi, bukan? Bukankah ini fitnah? Tak tahu malu, Anda dengan jelas mengatakan bahwa pengetahuan guru kami lebih rendah dari guru kami. Salah satu dari mereka langsung berteriak marah. Berhentilah memfitnah kami, guru Feng Chi adalah seorang cendikiawan yang luar biasa, dan kami tidak sabar untuk mengaguminya. Bagaimana kami bisa memfitnahnya dengan jahat seperti ini? Heh, sungguh lelucon, kalian jelas memandang rendah kami. Apa maksudmu dengan memandang rendah kami? Jika kamu bersikeras memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu, sialan. Para siswa Feng Chi bingung dan jengkel. Mereka hendak menyerang, tapi suara dingin Feng Chi terdengar sekali lagi. Cukup. Auranya menyebar. Para siswa di kedua sisi segera menundukkan kepala dalam diam, tidak berani bertindak gegabuh lagi. Feng Chi menatap murid-muridnya sendiri, dan kemudian dengan dingin mengalihkan pandangannya ke murid guru subhuti. Murid dari master sebelumnya tidak berani mengeluarkan suara, dan bahkan tidak berani menatap Feng Chi. Liu Mo, kalian semua, kembali ke lembah belakang dan menghadap tembok selama sepuluh hari. Jika kamu pergi tanpa izin sebelum sepuluh hari berlalu, kamu tidak akan pernah menjadi muridku, Feng Chi sage. Suara yang dalam dan tegas terdengar. Ya, para siswa menundukkan kepala dan berlutut sebagai jawaban. Lalu dia pergi dengan kesal. Guru subhuti secara alami tidak akan melindunginya. Meski hanya masalah kecil, Feng Chi sudah memberikan hukumannya. Bagaimana murid-murid masternya bisa selamat? Zhang Haihong, kalian bisa kembali. Guru subhuti menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Ah, guru, kami. Sebelum kita pergi, aku telah mengatakan bahwa sage Feng Chi berpengetahuan luas, kita harus dengan rendah hati meminta bimbingan dan tidak kehilangan etiket kita, tetapi kalian semua tidak mengingat kata-kataku, jadi aku hanya bisa menghukum kalian semua untuk yang tersisa. Dua hari pelajaran, kalian semua tidak perlu mendengarkan, cepat kembali ke pohon asal bodi, bermeditasi, dan memahami. Guru, Zhang Haihong cemas. Namun, guru subhuti telah mengambil keputusan. Melihat itu, Zhang Haihong hanya bisa menghela nafas lagi dan lagi, dia bersujud kepada tuannya dan pergi dengan ekspresi sedih. Melihat kedua kelompok murid itu dihukum, Su Yun tidak merasakan apa-apa. Melihat kedua kelompok murid itu dihukum, Su Yun tidak merasakan apa-apa. Mereka sudah berada pada tingkat kultivasi ini, dan belajar dari guru yang begitu tinggi, tetapi temperamen mereka bahkan tidak sebaik dia. Harus dikatakan bahwa para siswa ini tidak berprestasi baik pada hari-hari biasa, dan sebenarnya, banyak dari mereka datang untuk belajar dari guru atau orang bijak mereka, tetapi mereka tidak benar-benar mencari terobosan dalam kondisi mental mereka. Beberapa dari mereka datang untuk mencari perlindungan dari tuan mereka, sementara yang lain berharap menggunakan identitas mereka sebagai sarjana untuk berhubungan dengan para ahli tertinggi di dataran suci dan mendapatkan keuntungan. Ada orang-orang dengan segala macam tujuan, tetapi tuan sebelumnya tidak akan mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia akan mengajarkan banyak hal, dan apakah dia ingin belajar atau tidak tergantung pada individu. Setelah kedua kelompok orang itu pergi, tuannya melihat Su Yun yang tidak jauh dari sana. Senyum ramah sekali lagi muncul di wajahnya, dan dia melambai pada Su Yun. Su Yun dengan cepat berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya, siswa menyapa guru, menyapa Sage Feng Chi. Iya. Feng Chi mengangguk, dia tidak terlalu memperhatikannya. Guru Subhuti mulai memperkenalkannya. Sage, ini adalah muridku tercinta. Nama belakangnya adalah Su Yun. Kemampuan pemahamannya sangat tinggi, dan dia adalah bakat yang bisa dibentuk. Sayangnya, dia mengalami bencana, dan sekarang, sejumlah besar aura jahat menumpuk di tubuhnya. Saya selalu meminta Feng Chi untuk memiliki kondisi mental yang kuat, dan spirit life force seperti tangan ajaib, mampu melenyapkan semua kejahatan dan kekejaman. Dengan itu, Master Subhuti bersujud pada Feng Chi. Melihat itu, Su Yun dengan cemas menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dalam hal pengetahuan dan reputasi, Feng Chi jauh lebih rendah darinya, tetapi dia bersedia meminta bantuan untuk Su Yun. Mungkin jika itu adalah siswa lain, tuannya akan melakukan hal yang sama, tetapi bagaimanapun juga, tuannya kemurahan hati dan kesopanan memang mengagumkan. Tuan, tidak perlu sopan. Ekspresi Feng Chi sedikit meredah, dia segera membantu guru Subhuti dan berkata, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama, tidak perlu untuk ini, muridmu juga muridku, hal semacam ini, hanya katakan. Kalau begitu terima kasih banyak. Tidak perlu, aku akan memeriksa situasi Su Yun nanti. Kata Feng Chi, lalu mengangguk pada Su Yun. Su Yun segera melangkah maju, Feng Chi mengangkat tangannya, tangan kurusnya dipenuhi cahaya lembut dan ringan. Itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Su Yun perlahan menutup matanya. Kedua lingkaran cahaya berputar di sekitar dadanya seperti dua ikan berenang, gesit dan lincah. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Su Yun membuka matanya dan menatap Feng Chi. Namun, wajah serius Feng Chi mengalami perubahan halus saat ini. Sungguh aura jahat yang berat. Feng Chi memandang Su Yun dengan wajah gelap, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bagaimana bisa ada aura jahat yang begitu berat? Saya belum pernah melihat aura jahat yang begitu pekat sebelumnya. Saya khawatir tidak akan ada hal seperti itu di sepuluh ribu dunia. Suaranya dipenuhi dengan keheranan. Ini. Su Yun menggigit bibir bawahnya, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika kamu tidak ingin berbicara tentang masa lalu, maka jangan membicarakannya. Sage, aura jahat semacam ini tidak dapat larut dengan waktu, tetapi semakin lama, semakin besar perubahannya. Oleh karena itu, saya harap itu aku bisa meminjam tanganmu untuk dengan cepat melarutkan aura jahat muridku. Kata Guru Subhuti. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, dia tidak menanyakan secara detail kepada Su Yun tentang alasan aura jahat ini. Feng Chi jelas mengerti apa yang dimaksud Guru Subhuti. Dia menganggup dan berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk kolam Phoenix. Silakan ikuti saya. Mereka bertiga memasuki lembah. Setelah melewati pohon wutong yang besar, di kedalaman lembah kolam Phoenix, terdapat sebuah kolam teratai berwarna biru muda. Permukaan kolam teratai dipenuhi dengan bunga teratai. Itu penuh vitalitas dan kegembiraan. Feng Chi mengangkat tangannya yang layu dan menunjuk ke bunga teratai besar di tengah kolam teratai. Dia menggerakkan jarinya. Bunga teratai yang tertutup rapat tiba-tiba mekar, dan pemandangan indah itu mempesona. Setelah bunga teratai mekar sempurna, Feng Chi berkata, kamu bisa pergi ke kursi teratai. Su Yun mengangguk, dengan lompatan, dia dengan ringan mendarat di atasnya. Namun, saat dia duduk, bunga teratai itu tiba-tiba bergerak. Kelopak bunga yang mekar tiba-tiba ditarik dan melilitnya. Pusaran air tiba-tiba menyusut ke bawah dan langsung ditarik ke dasar kolam teratai. Penglihatan suyun menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh perasaan dingin. 789 Bunga teratai membungkus suyun dengan erat, dan air di kolam teratai merembes masuk melalui celah di antara kelopaknya. Mereka seperti ikan berenang, membungkus suyun, dan rasa dingin merembes melalui kulit dan tubuhnya. Pada saat ini, suyun merasa seluruh tubuhnya tenang secara tidak normal, hati dan pikirannya benar-benar kosong, dia tidak lagi memikirkan apapun, seolah-olah dia telah membeku di tempat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, teratai mekar di air sekali lagi. Suyun membuka matanya dan melihat segala sesuatu di kolam teratai, hanya untuk menemukan bahwa ada ikan biru yang tak terhitung jumlahnya di kolam, setiap ikan dipenuhi cahaya, mereka memandang suyun, dan dengan lembut berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, seekor ikan biru datang dan menggunakan bibirnya untuk menekan tubuh suyun, dan setelah beberapa saat, ikan biru itu menjadi ikan hitam dan berenang menjauh. Ikan lain melakukan hal yang sama. Mereka mendekati suyun dan menempelkan bibir mereka ke bibirnya. Ketika tubuh mereka menjadi hitam, mereka berenang menjauh. Suyun menyaksikan dengan tenang, tidak tahu apa yang dilakukan ikan itu. Ketika semua ikan biru di kolam teratai menjadi hitam, suara Feng Chi terdengar dari pantai. Majulah. Mendengar itu, suyun langsung melompat keluar dari kolam teratai. Dengan perlindungan dari Imperial Battle Robe, dia meninggalkan kolam teratai tanpa setetes airpun. Bagaimana perasaanmu? Feng Chi bertanya. Hatiku sudah banyak tenang, tapi tidak banyak berubah. Suyun menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Sage Feng Chi memandangi kolam teratai dengan ekspresi serius. Apakah kamu tahu mengapa ikan ini menjadi hitam? Aku tidak tahu. Mereka semua adalah ikan roh biru, makhluk roh. Alasan mengapa mereka menjadi hitam adalah karena mereka menyerap sebagian dari ki jahat di tubuhmu. Jadi begitu, bukankah itu berarti ikan-ikan ini juga akan mati? Itu tidak akan terjadi, kolam roh ini perlahan akan memurnikan ki jahat di tubuh ikan ini, tetapi itu akan memakan waktu, ada 60 ikan roh biru di sini, ki jahat yang diserap cukup untuk membunuh langit tahap pertama. Penanam roh guru di tempat, tetapi Anda tidak merasa lebih baik, dapat dilihat bahwa ki jahat di tubuh Anda sangat besar, saya melihat bahwa kultivasi Anda tidak tinggi, bagaimana Anda bisa bertahan dengan ki jahat yang menakjubkan di tubuhmu. Saya percaya Anda memiliki objek ilahi yang melindungi Anda. Feng Chi menilai Suyun. Suyun tertawa, guru benar, saya memiliki benda suci yang melindungi tubuh saya. Jika bukan karena benda suci ini, saya, Suyun, akan mati berkali-kali. Saya khawatir kekuatan saya sendiri tidak akan banyak membantu energi jahat di tubuh Anda. Efeknya tidak akan terlihat jelas. Jika Anda ingin mengeluarkan energi jahat di tubuh Anda dengan cepat, Anda memerlukan yang lain. Bahan Obat Bahan Obat Guru Subhuti bertanya, Bahan Obat Apa? Ramuan obat ini disebut Rumput Horison, itu adalah ramuan ilahi yang tumbuh di tepi tebing langit. Ini sangat berharga, dan dikatakan hanya akan tumbuh setelah 10.000 tahun, dan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Hanya, Rumput Horison, yang hidup yang akan memiliki efek obat. Saat ini, saya hanya mengetahui satu orang yang memiliki ramuan ini, tetapi tidak mudah mendapatkannya. Kata Feng Chi. Setelah Guru Subhuti mendengar hal ini, dia menggelengkan kepalanya, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan benda suci seperti itu. Tidak masalah jika itu sulit diperoleh. Lagi pula, situasiku tidak berada pada tahap yang sangat kritis, jadi aku akan memulihkan diri dengan benar di dataran suci bela diri tertinggi. Akan datang suatu hari ketika aura jahat benar-benar dihilangkan, jadi tidak perlu dengan sengaja mencari cara untuk menghilangkannya. Kata Su Yun sambil tersenyum, metode penyembuhan saat ini sudah membuatnya merasa sangat baik. Jika dia pergi untuk mengambil harta itu, akan sulit untuk menghindari konflik dengan orang lain. Meskipun Su Yun tidak takut dengan konflik, tetapi masalah yang tidak perlu masih bisa dihindari, belum lagi ada banyak rumput dewa ini. Jika dia terlibat dalam masalah yang tidak perlu, itu akan sangat buruk. Mendengar kata-kata Su Yun, Feng Chi tidak bersih keras, mulut kolam Phoenix adalah tanah yang diberkati, esensi matahari dan bulan bersinar langsung di sini. Orang yang murni dan tenang, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan pulih. Kuharap tempat ini akan membantu aura jahatmu. Terima kasih, Guru Feng Chi. Sage Feng Chi bukanlah ahli tertinggi dengan metode luar biasa. Bahkan Guru Sukhuti hanya bisa mengandalkan perputaran waktu. Sage Feng Chi mungkin tidak memiliki metode yang lebih baik. Namun, Su Yun tidak keberatan, dia saat ini asyik menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang, dan selama periode meneliti teknik pedang, dia merasa lebih baik untuk memurnikan Ki jahat secara lahan. Setelah menemukan tempat tanpa siapapun di sekitarnya, dia terus mempelajari seni pedang. Baru pada hari berikutnya Sage Feng Chi memulai kelas lagi, dia berhenti. Pada tahap ini, Su Yun menyadari bahwa permintaannya tidak lagi tinggi. Sekarang sekte tertinggi telah dihancurkan dan saudara perempuannya telah melarikan diri dari lautan penderitaan, akan mudah bagi orang tuanya untuk membawa saudara perempuannya kembali. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa melakukannya, setidaknya orang-orang dari Istana Kerajaan bela diri dapat melakukannya dengan mudah. Selama keluarganya aman, Su Yun tidak perlu khawatir. Setelah melakukan begitu banyak hal, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar keluarganya aman dan sehat. Su Yun tidak meminta hal lain. Langkah selanjutnya adalah membubarkan ki jahat, mengumpulkan sisa jiwa leluhur pedang, dan kemudian pergi ke Istana Abadi Awan Suci untuk mencari kinger. Memikirkannya, Su Yun tidak bisa menahan tawa. Tidak ada lagi kebencian atau dendam, tidak ada lagi perselisihan atau pembunuhan. Sebenarnya, inilah yang dia inginkan. Di kuliah kedua, Sage Feng Chi juga berbicara tentang sesuatu yang sangat baru. Semua orang mendengarkan dengan penuh minat dan keseriusan. Setelah selesai, Master Subhuti dan Feng Chi mulai mendiskusikan kultivasi, sementara Su Yun pergi untuk merenung. Orang-orang yang mendengarkan pelajaran tidak pergi terlalu jauh. Mereka semua duduk di sekitar muara kolam Phoenix dan menunggu hari terakhir pelajaran. Dengan bimbingan seorang guru terkenal, seorang penggarap roh akan dapat menghindari banyak jalan memutar. Meskipun kultivasi dari guru-guru terkenal ini tidak dapat dianggap kuat, pemahaman mereka tentang kultivasi seringkali lebih kuat daripada para ahli tertinggi itu, dan jika itu adalah para ahli tertinggi, tidak ada yang dapat melihat mereka, jadi kunjungilah ini guru terkenal adalah pilihan terbaik, dan juga jalan yang bisa mereka pilih saat ini. Saat itu malam, Su Yun berdiri sendirian di sisi kolam teratai, memegang pedang bintang teratai yang bersinar dengan cahaya berkilau. Ujung jarinya melilit gagang pedang bintang teratai, tangannya tidak terkepal erat, sangat santai, seolah-olah pedang bintang teratai bisa jatuh dari telapak tangannya kapan saja. Sebelumnya, dia selalu berlatih sesuka hatinya, melepaskan kekuatan, mengendalikan pedang, dan memberikannya pada pedang. Sekarang, efek apa yang akan terjadi jika dia mengendarainya dengan serius? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, memegang pedang bintang teratai, lima jarinya menekan gagang pedang, menatap bunga teratai di tengah kolam teratai. Ujung jarinya menusuk ke arah gagang pedang dan meluncur pergi, meremas pedang bintang teratai dari telapak tangannya. Pedang bintang teratai seputih salju segera terbang keluar. Itu seperti pelangi putih di malam yang gelap, berlari menuju kolam teratai di bawah sinar bulan. Kilau pada tubuh pedang menyebabkan air kolam berkilauan, daun teratai sangat besar, dan mereka terjalin satu sama lain, atau hanya ada celah yang tersisa di antara mereka. Pedang bintang teratai yang terbang melewati tampaknya memiliki jiwa, dan benar-benar dengan gesit melewati bagian tengah daun teratai, tidak melukai daun teratai sedikitpun, dan dengan cepat bolak-balik di kolam teratai yang besar. Pedang berputar di sekitar kolam teratai beberapa kali, lalu terbang menuju pantai dengan cara bergoyang. Suyun sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa skill yang dia berikan pada pedang akan benar-benar memberikan efek yang luar biasa, sepertinya menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang itu memang mungkin. Namun, celepuk. Sebelum pedang bintang teratai bahkan bisa terbang ke Suyun, seolah-olah habis, dan langsung jatuh ke kolam teratai. Teknik pedang kekaisaranmu benar-benar buruk. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu datang dari belakangnya. Suyun yang masih merau pedang di tepi sungai mendengar suara itu, dan segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian-pakaian ahli pedang putih berjalan mendekat. Suyun terkejut, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat tangan wanita itu bergetar, dan cahaya dingin keluar dari telapak tangannya. Sekilas, itu adalah pedang. Cahaya dingin terbang keluar dari pesawat ulang-alik ke langit, langsung menyerang bulan biru dengan aura megah. Saat berputar di separuh langit malam, niat pedang telah turun seperti badai salju yang lebat, memenuhi seluruh tempat. Setelah itu, cahaya dingin terbang kembali dan menghilang ke telapak tangan wanita itu. Dia berbalik dan menatap Suyun yang linglung, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman puas, dan berkata, apakah kamu ingin mempelajari teknik pedang kekaisaran? Saya bisa mengajarimu. Teknik pedang kekaisaran. Bahkan jika seni pedang tanpa batas bukanlah teknik pedang kekaisaran terbaik, itu masih harus dianggap sebagai teknik pedang kekaisaran terbaik, bukan? Suyun tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya di dunia ini. Hem, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Wanita itu menatap Suyun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suyun menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesadaran dan menghela nafas, mungkinkah kamu bisu? Sial, dia menjadi bisu begitu saja. Suyun diam-diam terkejut. Tidak banyak spirit cultifator yang bisu. Semua anggota tubuh mereka rusak parah. Mungkinkah kamu pernah dilukai oleh seseorang sebelumnya? Betapa menyedihkan, perempuan itu menghela nafas lagi. Imajinasi ini. Suyun memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, dia akan membiarkannya, karena dia tidak mengenal wanita ini. Namun, wanita itu sepertinya tidak rela melepaskan Suyun. Matanya yang cerah berbalik dan mendarat di pedang seputih salju di tangan Suyun. Matanya langsung menyala dan dia berseru, pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Itu sehalus salju, bersinar dengan cahaya ilahi. Pedang macam apa ini? Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk melihatnya? Suyun meliriknya dan menyerahkan pedangnya. Wanita itu segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya, gerakannya hati-hati, tetapi ketika dia mengambil pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Suyun. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil pedangmu dan lari? Suyun menggelengkan kepalanya. Mengapa? Dia menunjuk ke sarung pedang besar di belakangnya. Apa itu? Apakah ada banyak pedang di sini? Suyun tertawa, tapi tidak menjawab. Wanita itu tidak berbicara lebih jauh, dan menaksir Lotus Starswad. Melihat pedang bintang teratai yang mempesona, wajah halus dan cantik wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia membelai dua kata di gagang pedang dan bergumam, bintang teratai. Pedang bintang teratai, nama baik, pedang berharga seperti itu langka di dunia ini. Dia menyerahkan pedang itu kepada Suyun, matanya masih dipenuhi kengganan. Meskipun pedang itu bagus, itu bukan milikku. Aku hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Aku akan memberikannya padamu. Suyun menerimanya. Kami juga orang yang menggunakan pedang, kami bahkan mungkin bisa mendiskusikan teknik pedang. Omong-omong, karena kamu tidak bisa berbicara, bagaimana kamu bisa mengungkapkan niatmu? Gunakan kekuatan yang dalam untuk menulis. Lebih atau kurang, Suyun menggunakan pedangnya untuk menulis di tanah. Gerakannya ringan dan cepat. Ketika wanita itu melihatnya, matanya menyala sekali lagi. Melihat postur Suyun dan lintasan pedangnya, dia tahu bahwa ilmu pedang orang ini cukup bagus. Namun, teknik pedang kekaisaran benar-benar buruk. 790 Tidak diketahui apakah wanita itu dipenuhi dengan simpati atau karena Suyun adalah orang yang jujur dan tulus, tetapi dia tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mempelajari teknik pedang kerajaan? Teknik pedang semuanya diwariskan dari tuannya. Apakah kamu tidak takut tuanmu akan marah dengan melakukan ini? Suyun sekali lagi menari dengan pedangnya dan menulis di tanah. Apa yang membuat marah? Tuanku tidak sabar untuk meneruskan teknik pedang sekte kita. Wanita itu tersenyum pahit, terlebih lagi, dia sudah lama meninggal. Sekarang, hanya garis keturunanku yang tersisa. Jika aku bisa meneruskan teknik pedang ini, itu bisa dianggap membantunya. Mendengar itu, Suyun merasa wanita itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah hening sejenak, dia hanya menulis tiga kata di tanah, ada apa? Dalam beberapa hari, aku akan berduel dengan seseorang. Wanita itu menghela nafas lagi dan duduk di atas batu biru di sampingnya. Dia memeluk lututnya dan berkata tanpa daya, Pernahkah kamu mendengar tentang pedang racun? Suyun menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, seorang jenius di jalan pedang telah muncul. Teknik pedang orang ini luar biasa, tetapi metodenya jahat dan ganas. Dia menantang orang di mana-mana, dan setiap kali dia mengalahkan seseorang, mereka mati tanpa mayat, dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki jiwa yang tersisa. Baru-baru ini, dia mengirimi saya undangan pertempuran, dan ingin berduel dengan saya pada tanggal 15 bulan ini di Pulau Hulong. Saya tidak terlalu percaya pada pedang racunnya, jadi saya datang ke sini untuk mencari cara menjernihkan hati saya dan menyelesaikan kejahatan, berharap saya dapat menghindari pedang racunnya selama duel dan meningkatkan peluang saya untuk menang. Mendengar itu, Suyun bingung, dan menulis, karena kamu merasa tidak bisa mengalahkannya, kenapa kamu masih ingin pergi? Wanita itu melihat kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, beberapa hal berada di luar kendaliku. Jika aku tidak bertarung dengannya, dia tidak akan membiarkanku pergi. Orang ini adalah seorang fanatik pedang yang terlahir alami. Sebagai selama itu ahli, dia pasti akan menantangnya, bahkan jika kultivasi ahli itu beberapa kali lebih kuat darinya, dia masih akan berlatih keras selama beberapa tahun atau dekade sebelum menantangnya lagi. Orang ini hanya hidup untuk berperang, apalagi dia tidak akan menyerah sampai dia menang. Su Yun terdiam. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini lagi. Melihat bahwa suasananya tidak benar, wanita itu segera berdiri, meletakkan tangannya di pinggangnya dan tersenyum, melihat bahwa kamu cukup murah hati untuk meminjamkan pedangmu kepadaku, aku akan mengajarimu teknik pedang kekaisaran tingkat atas sekteku. Hei, mau belajar atau tidak? Aku ingin belajar, tapi aku terluka dan tidak bisa menggunakan kekuatan yang dalam. Su Yun menulis lagi. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tiba-tiba tercerahkan. Namun, dia tidak pelit dan berkata, kamu tidak harus mempelajarinya sekarang. Aku akan mendemonstrasikannya sekali, dan kamu hanya perlu mengingatnya. Nanti, ketika lukamu sudah sembuh, kamu bisa berlatih di Anda sendiri. Tentu saja, saya khawatir Anda tidak akan dapat belajar banyak dalam waktu sesingkat itu. Namun, itu akan sedikit banyak membantu ilmu pedang Anda. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu sekali lagi mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan kinya untuk mengendalikannya. Pedang itu seperti cahaya dingin yang menembus malam, menggambar serangkaian bayangan yang menyilaukan di langit. Bintang-bintang meredup, bulan kehilangan cahayanya, dan suara dengungan pedang mengguncang jiwa seseorang. Pada awalnya, Su Yun hanya memiliki mental belajar jika dia bisa, tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan memperlakukannya sebagai pertunjukan. Namun, saat teknik pedang kekaisaran wanita itu menjadi semakin mendalam, dia juga termotivasi. Dia sedikit mabuk saat dia menatap pedang terbang itu. Teknik pedang kekaisaran wanita itu sangat mistis, tidak seperti teknik pedang tanpa batas, yang dapat dioperasikan dalam beberapa tahap, dan membutuhkan aliran ki yang dalam untuk mendukungnya. Teknik pedang kekaisarannya tampaknya hanya perlu terus mengeluarkan ki yang dalam, dan setelah menyuntikkan ki yang dalam, ki yang dalam akan mengendalikan pedang tajam untuk terbang atau menyerang. Setelah beberapa waktu, ki yang dalam akan habis, dan jika tidak disuntikkan lagi, pedang akan jatuh. Jenis teknik pedang kekaisaran ini menghemat banyak ki yang dalam, pedang itu sangat gesit, tetapi karena ki yang dalam terbatas, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Tunggu. Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Jika ki yang dalam dapat terus ditambahkan ke tubuh pedang dan mempertahankan vitalitas pedang, maka mungkinkah kekuatannya sama? Memikirkannya, Su Yun segera berdiri dan melemparkan pedang bintang teratai di tangannya. Melihat gerakan Su Yun, wanita itu berhenti, mengedipkan matanya, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pedang bintang teratai terbang seperti naga putih, terbang ke udara. Pedang terkadang berputar dengan cepat, dan terkadang terbang lurus bola balik, seperti roh yang ceria. Tatapan Su Yun terpaku pada pedang bintang teratai. Setelah beberapa saat, tubuh pedang-pedang bintang teratai mulai bergoyang, dan kecepatan pesawat terbang menurun drastis, seolah-olah akan jatuh lagi. Melihat itu, Su Yun melompat ke udara, dan dengan jentikan jarinya, dia memukul tubuh pedang itu. Segera. Pedang bintang teratai mendapatkan kembali vitalitasnya, cepat terbang melintasi langit malam. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu memandang pedang bintang teratai, dan tercengang. Tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan yang mendalam. Tidak menggunakan kekuatan yang dalam untuk mengendalikan pedang. Bagaimana ini mungkin? Untuk teknik pedang kekaisaran apapun, mengendalikan Ki adalah prasyarat. Jika seseorang tidak melepaskan Ki untuk mengendalikan pedang, bagaimana mereka bisa berbicara tentang mengendalikan pedang? Tapi sekarang, tindakan Su Yun telah benar-benar membalikkan pemikirannya. Mungkinkah orang ini sengaja menyembunyikan Ki yang dalam? Tapi itu tidak benar, dia seharusnya tidak melakukan itu, kan? Menabrak. Pedang bintang teratai terbang ke belakang dan mendarat di depan Su Yun. Dia meraih pedang dan melambaikannya, memperlihatkan senyum nyaman di wajahnya. Hei, ada apa denganmu? Mengapa saya tidak merasakan Ki yang dalam pada pedang ini? Apakah Anda menyembunyikan Ki yang dalam? Wanita itu menjulurkan kepalanya, melihat pedang bintang teratai dengan hati-hati, dan bertanya. Su Yun menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa tidak ada Ki yang dalam? Dia tertawa dan melambaikan tangannya. Mata wanita itu dipenuhi dengan kecurigaan, dan kemudian dia tiba-tiba berseru. Maksudmu kekuatan yang kamu gunakan? Su Yun mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali? Baru saja, pedangmu terkadang berputar, terkadang terbang, terkadang memotong, terkadang memotong, dan kamu hanya menyentuh pedang dua kali. Bisakah pedangmu bergerak sesukamu? Ini tidak mungkin. Anda pasti berbohong kepada saya. Katakan padaku, apakah karena pedang ini? Dia terdiam. Dia tidak percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Su Yun terlalu malas untuk menjelaskan. Melihat Su Yun tidak berbicara, wanita itu menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Melihat penampilanmu barusan, kamu sepertinya memiliki pemahaman tentang teknik pedang kerajaanku. Bakatmu seharusnya cukup bagus, dan kamu adalah bakat yang menjanjikan. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam gerakanmu barusan. Misalnya, ketika saya menggunakan teknik pedang kekaisaran, saya tidak perlu menunggu sampai pedang habis untuk mengisi kembali ki saya, tetapi untuk menilai berapa banyak ki yang dimilikinya, dan kapan waktu yang paling tepat untuk mengisinya kembali. Teknik pedang kekaisaran semacam ini hanya dapat digunakan sebagai pendukung, dan ketika bertarung dengan musuh, itu dapat digunakan untuk melecehkan mereka, karena Anda dapat berhenti mengisi kembali ki Anda, dan Anda tidak perlu mengendalikan mereka secara membabi buta, jadi Anda dapat membebaskan tangan Anda untuk menggunakan pedang lainnya. Setelah mengatakan itu, wanita itu mengeluarkan pedang krimson entah dari mana. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan saat menggunakan teknik pedang kekaisaran ini, dan itu adalah, saat kamu mengisi kembali ki kamu, kamu harus menghitung bagian mana dari musuh yang kamu rencanakan untuk menggunakan pedangmu untuk menyerang, dan bagaimana berkoordinasi dengan Anda gerakan-gerakan ini hanya dapat diselesaikan ketika Anda mengisi kembali ki Anda, dan menggunakan ki Anda untuk mengubah momentum pedang, waktu Anda barusan tidak tepat, dan yang terbaik adalah menggunakan ki Anda untuk mempertahankan jarak. Jika kamu mendekat, kamu mungkin memberi musuh kesempatan. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengangkat pedang berwarna merah darah dan mulai menari. Ada pedang di langit, pedang di dunia, pedang di langit beresonansi dengan bulan yang cerah, pedang di dunia berputar mengelilingi pedang di dunia, tetapi pedang di dunia menari untuk pedang di dunia langit. Suyun memperhatikan dengan seksama, matanya bahkan tidak berkedip. Tarian pedang wanita itu sangat indah, hampir tidak ada celah di antara pedang, kedua pedang itu bekerja sama dengan mulus, tanpa cacat, dia sepertinya membayangkan musuh untuk dirinya sendiri, dalam sekejap mata, satu pedang 10 ribu mil, satu pedang memotong emas, itu cepat atau sengit, itu sangat menakjubkan. Suyun merasa gatal tak tertahankan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan melompat dengan pedang bintang teratai. Heh, kau ingin bertarung denganku? Baiklah, biarkan saya melihat metode Anda. Wanita itu berteriak, pedangnya bergerak ke arah yang aneh, menusuk ke arah Suyun. Suyun segera mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Dia hanya menggunakan kekuatan dan kecepatan, untungnya wanita itu tahu bahwa Suyun terluka, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan tidak menggunakan ki yang dalam, dan menggunakan kekuatannya bersama Suyun untuk menggunakan pedangnya. Pedang merah dan pedang bintang teratai bertabrakan, menyebabkan sejumlah besar percikan terbang keluar, riak energi menyebar ke segala arah, menyebabkan air di kolam teratai bergolak. Langkah ini, Sword Wave Orchid. Dia berkata dengan suara keras, gagah dan tangguh. Langkah ini, surga membelah abadi. Langkah ini, harmoni pedang kembar. Tubuh wanita itu sangat lincah, tarian pedangnya seperti tarian, ditambah dengan pedang di langit, seluruh tubuhnya seperti dewa abadi. Saat keduanya bertukar pukulan, mereka tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Mereka hanya ingin memahami kedalaman keterampilan pedang pihak lain. Meskipun Su Yun tidak mendesaki yang mendalam, kekuatan pedang yang diayunkan tepat, itu hanya cukup untuk memblokir pedang lawan, tidak sedikit lebih, tidak sedikit, dan pedang itu bergerak ke arah yang aneh, reaksi yang sangat tajam, sensitif, dan kecepatan yang menakutkan, hampir membuat wanita itu berpikir bahwa Su Yun telah melihat semua teknik pedangnya, dan sudah mengetahui lintasan pedangnya. Ya Tuhan, teknik pedang ini terlihat berantakan di permukaan, tetapi kenyataannya, itu fleksibel dan memiliki segudang perubahan. Ketika dia menggunakan pedangnya, dia tidak lagi memperhatikan gerakannya, dan sepenuhnya mengandalkan kecepatan dan reaksinya untuk memprediksi gerakan musuh. Orang ini hanyalah pendekar pedang yang lahir alami, sayang sekali dia bisu. Melihat Su Yun santai dan nyaman, dia berteriak, hati-hati, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Saat suaranya memudar, tangan wanita yang memegang pedang itu mengencang, kekuatannya meningkat, dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Tangannya yang tampak halus sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia seperti singa betina yang marah, dengan agresif menyerang Su Yun. Ekspresi Su Yun serius, lengannya menari, pedang bintang teratai seperti naga putih yang berenang, berputar-putar di sekitar tubuhnya, niat pedang disertai dengan gambar pedang, menekan lawannya. Jari wanita itu bergerak sedikit, melepaskan sedikit kekuatan yang dalam, pedang dingin di udara tiba-tiba melintas, berputar di belakang Su Yun, ujung pedang mengarah lurus ke punggungnya, dan tanpa ragu, menusup ke depan. Ekspresi Su Yun tidak berubah. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Dengan satu tangan memegang pedang, dia terus mengacungkannya. Dengan tangan yang lain, dia meraih ke dalam sarung pedang. Dengan kecepatan kilat, dia mengeluarkan pedang merah darah dan menggunakannya untuk menghalangi di belakangnya. Dentang. Pedang dingin dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Wanita itu terkejut. Dia tidak pernah mengira tangan kiri Su Yun begitu gesit. Namun, ketidakhadirannya memberi Su Yun kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia mengambil langkah maju, kedua lengannya menari, memegang dua pedang, dia benar-benar melepaskan dua teknik pedang yang berbeda, gambar pedang memenuhi udara, kedua pedang itu seperti rahang atas dan bawah dari baskom berdarah, menelan semuanya. Wanita itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat berbalik dan mengaktifkan kekuatan yang dalam, berubah menjadi bayangan dan mendarat seratus meter jauhnya. Terima kasih telah menonton!